Mas saya mulai pakai pantun boleh ya mas ya, boleh ya pakai pantun ya, belum dimulai udah cakep. Membeli benang di ujung berung, dijahit bagus menjadi kemeja. Senang datang ke kota Bandung bersama Mas Agus yang gagah berkasa. Mas saya meminta ini, meminta rumus diet maulahraganya mas. Buah jeruk, buah tomat. Dimakan dulu minumnya nanti. Cuacanya sejuk, warganya hangat. Bandung selalu ada dalam hati. Jadi, Mas Agus, kalau tadi Mas Agus cerita, Mas Agus lahir di Bandung, kemudian Bandung tempat banyak kegiatan. Saya memang lahir tidak di sini. Tetapi kota Bandung lah yang membuat saya bisa lahir. Iya, saya cerita sedikit nih. Saya cerita sedikit. Ibu saya, asal dari Kuningan. Sekolah SMA sampai SMA. Sekolah SMA sampai Cirebon, kuliahnya keunpat. Terus unpatnya berubah jadi IKIP Bandung. Lalu beliau lulus menjadi dosen di IKIP Bandung. Nah, adiknya adalah aktivis waktu itu tahun 60-an, ketua kami. Kami itu kesatuan aksi mahasiswa tahun 60-an. Ayah saya, aktivis kami di Jogja. Lalu terjadilah pertemuan kami, waktu itu di Bandung. Paman saya tuan rumahnya. Jadi, laki-laki namanya Rosit dari Jogja, datang ke Bandung untuk rapat. Lagi rapat, lihat ada perempuan di ruangan. Nah, perempuan itu ibu saya. Iya, kemudian terjadilah pertemuan di kota Bandung yang akhirnya saya kemudian lahir. Jadi kalau Mas Ahi lahirnya di sini, kalau saya, bapak ibu saya berjumpanya di kota Bandung. Dan dari perjumpaan itu terjadikan saya anak sulungnya. Gitu kira-kira Mas Ahi. Bandung ini memang tempat bersejarah. Begitu banyak punya cerita. Siang hari ini berkumpul begitu banyak. Tadi kita sudah menyaksikan, mendengarkan 14 agenda yang luar biasa. Dan semua yang hadir di sini nampak luar biasa variasinya. Kalau saya boleh tahu, mana yang paling jauh datang ke tempat ini? Bogor. Padang. Dari mana? Pangandaran. Ada yang lebih jauh dari pangandaran? Ada yang lebih jauh dari pangandaran? Mas, hari minggu anak-anak punya pilihan berkegiatan lain. Ketika lokasinya jauh, memilih datang khusus ke Bandung dalam sebuah acara dialog rakyat, ini adalah pribadi-pribadi yang peduli dengan masa depan bangsa. Anda punya peluang untuk mengerjakan urusan lain bersenang-senang. Tapi memilih untuk datang dalam sebuah acara dialog, bicara dialog rakyat yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat. Apa artinya? Artinya ini adalah pejuang-pejuang untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Jadi terima kasih sudah datang di hari libur dan kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa masih banyak diantara kita yang dengan kemajuan, kesejahteraan masih terus mau memikirkan bagaimana yang lain dapat kesempatan yang setara. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini, waktu umum yang saya hormati dan teman-teman sekalian, saya ingin meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ahye tadi. Mas Ahye sudah outline 14 item. Saya akan garis bawahi beberapa yang perlu, yang insya Allah akan jadi prioritas kita ke depan. Ketika kita dengar kata perubahan, maka ini bukan sekedar perubahan pemimpinnya. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya pasti akan berubah. Periode dua, periode sudah sampai di ujung di tahun 2024. Jadi perubahan ini bukan bicara perubahan pemimpin, lain kalau bicara 2019. Pada waktu itu kita bicara tentang mengganti. Kalau ini akan selesai. Jadi kemudian apa sesungguhnya perubahan ini? Perubahan ini kita bicara tentang kondisi masyarakat. Yang tadi sudah disampaikan, kondisi keluarga. Bila kita lihat misalnya hari ini. Satu, saya ingin bicara kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, yang tadi disampaikan lapangan pekerjaan. Ketiga, pendidikan berkualitas hingga tuntas. Keempat, pelayanan kesehatan. Empat hal ini kita akan masuk pada pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Nah itulah perubahan. Perubahan bicara tentang mengubah dari kebutuhan pokok yang mahal menjadi murah. Kita bicara lapangan pekerjaan. Kita punya banyak pekerja tapi kurang pekerjaan. Di negeri lain banyak pekerjaan, kekurangan pekerjaan. Pertanyaan, apakah sulitnya lapangan pekerjaan mau dilanjutkan atau mau diubah? Dilanjutkan atau diubah? Itulah perubahan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang PR-nya masih banyak. Kita lakukan perubahan di situ. Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit, datang ke rumah sakit, bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. Yang diperlukan datang ke rumah sakit, pulang sembuh, bukan pulang menjadi miskin. PR-PR inilah yang nanti kita ingin bereskan sama-sama. Ijinkan saya mulai dengan bicara satu tentang kebutuhan pokok kita. Kalau kita perhatikan, ada persoalan di hulu, ada persoalan di tengah, dan ada yang di hilir. Yang di hulu apa? Di hulu di kawasan pedesaan kita, para petani mengalami kesulitan yang luar biasa. Petani, betul tidak? Petani, peternak, nelayan, ketersediaan pupuk murah jadi masalah. Ini keluhan di mana-mana. Baik untuk petani yang mengelola sawah maupun yang memiliki kebun-kebun. Isu utamanya adalah ketersediaan pupuk. Termasuk dukungan pembiayaan pada musim tanam untuk musim tanam berikutnya. Lalu pengamanan ketika ternyata ada gangguan sepanjang jalan. Kita perlu membangun pasar, bukan dalam artian pasar tradisional, tapi membangun perekonomian di desa. Ketika perekonomian di desa terbentuk, maka kebutuhan petani, peternak, nelayan bisa dipenuhi di sisi lain. Ketika mereka menghasilkan produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan, maka ada off-taker atau ada badan yang siap membelinya. Kalau di hulu perekonomian pedesaan hidup, maka transaksi berjalan. Ketika perekonomian pedesaan tidak terjadi, maka disitu muncul pihak lain yang datang. Biasa disebut dengan istilah tengkulak. Dia mengisi ruang yang kosong. Bisa diisi dengan apa? Bisa diisi dengan BUMDES, bisa diisi dengan KUD. D, tapi hadir untuk apa? Memenuhi kebutuhan, butuh pupuk disini disiapkan. Membutuhkan obat-obatan disini disiapkan. Membutuhkan alat-alat pertanian disini disiapkan. Di sisi lain, ketika mereka memiliki produksi pertanian, maka BUMDES dan KUD siap untuk mengambilnya. Selama di tingkat hulu tidak disiapkan perekonomian, maka sampai kapanpun mereka akan tergantung kepada pihak ketiga. Dan yang lebih memberatkan adalah ketergantungan itu sering diiringi dengan pengambil alihan aset-aset. Petani pelan-pelan kehilangan tanahnya. Pekebun pelan-pelan kehilangan tanahnya. Karena mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan dukungan pembiayaan, karena kita negara tidak hadir di tempat paling ujung. Insya Allah ini akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan besok. Hulunya dibereskan. Begitu juga dengan di tengahnya. Di tengahnya kita sering mendengar istilah mafia. Apa saja itu komoditas ada mafianya. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Ahaye, pentingnya penegakan hukum. Hukum ditegakkan bukan untuk mereka yang berseberangan pandangan, tapi untuk mereka yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Di situ penegakan hukum menjadi kunci. Dan penting sekali bagi kita untuk mengingat, jangan sampai ada konflik kepentingan. Sering kita temukan hari ini, yang memegang kekuasaan adalah juga pengusaha di bidang yang sama. Ketika mengambil kebijakan, kita tidak bisa membedakan. Ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya, atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan. Kita harus bersihkan ini. Republik ini tidak boleh membiarkan ada konflik of interest di tingkat pimpinan-pimpinannya. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang. Dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Dan baik sekalian kita tahu, kalangan dunia usaha tidak menyukai praktek seperti ini. Mereka justru menginginkan adanya tata kelola yang benar. Karena tata kelola yang benar itu menghasilkan kepastian, menghasilkan predictability. Bisa diduga apa yang akan terjadi. Semuanya bisa diperkirakan. Nah ini yang harus kita bereskan sama-sama. Dan di hilir, kita tahu problemnya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas penyimpanan hasil produk, baik pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, yang tidak memiliki ruang simpan yang cukup. Gudang-gudang harus ditambah. Kita harus memastikan bahwa pasar-pasar induk di berbagai wilayah, benar-benar berfungsi menjadi pasar induk yang cukup besar untuk menampung semua hasil produk pangan kita. Kami mengalami ketika kemarin mengelola di Jakarta. Ketika kita mulai di Jakarta, dari pasar induk di Kramajari sampai dengan seluruh wilayah Jakarta, kita bisa pastikan efisiensi, keterbukaan, transparansi lewat informasi pangan yang diketahui oleh semua. Kalau bahasa ekonominya, pasarnya dibuat memiliki informasi yang simetris. Setiap pelaku pasar punya informasi yang sama. Pedagang di kampung dengan pedagang di pasar, dengan pedagang di pasar induk, mereka punya informasi harga yang sama. Kedepan kita harus perluas, bukan saja di hilir informasi itu ada, tapi dari pasar induk sampai produsen informasi pasar harus tersedia. Dengan begitu kita tahu berapa harga yang didapat di tiap fase. Dan yang paling penting para petani, para peternak, para nelayan, mereka seringkali terlupakan di dalam proses ini. Kita hanya bicara bagaimana harga pangan murah, bagaimana pangan sampai dengan efisien, tapi lupa bahwa petani, peternak, dan nelayan, mereka pun harus menikmati harga yang layak, sehingga mereka bisa menabung. KPI-nya bisa menabung. Disebut makmur apabila tabungannya terus-menerus meningkat, sehingga menjadi aset. Tapi kalau dia tidak bisa menabung, apapun penjelasannya tidak akan mungkin bisa makmur. Bisa menabung itu kata kunci yang harus dimiliki petani, nelayan, peternak. Pertanyaan serana, apakah bapak bisa menabung, apakah ibu bisa menabung, kalau jawabannya belum, maka programnya belum beres. Ekonominya belum baik. Ini contoh, ibu sekalian, bahwa ketika menangani satu sektor yang sangat mendasar, kita harus kerjakan dengan detil, tidak cukup sebagai retorik, tapi harus ada manajemen pemerintahan yang baik. Kita ingin Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar, bukan hanya bisa meraih swasembada, tapi insya Allah dengan manajemen yang benar, ambisi kita bisa menjadi lumbung pangan bagi Asia. Bukan hanya swasembada, tapi lumbung dan itu sesungguhnya potensinya sangat besar dan bisa dikerjakan. Baik, ibu sekalian yang saya hormati, kemudian akhir-akhir ini saya ingin bicara pendidikan sekarang. Akhir-akhir ini kita menyaksikan keramaian PBDB. Bahkan di Jawa Barat ini Pak Gubernur sempat membatalkan penerimaan sekitar 4.700 siswa. Di Jawa Barat, betul? Apa sesungguhnya masalahnya? Kita jangan hanya membereskan gejala. Kalau kita sakit panas, kita beli panadol, insya Allah gejalanya hilang. Pakai paracetamol, ya botek juga boleh dah. Paracetamol tapi isinya. Isi paracetamol menghilangkan gejala. Apakah penyakitnya hilang? Tidak. Infeksinya harus diobati. Baru kemudian suhu tinggi itu bisa turun. Nah kita ingin problem ini dibereskan. Apa akar masalahnya? Salah satu hal mendasar adalah ketersediaan bangku sekolah. Bangku sekolah kita ini seperti piramida. Semakin rendah jenjang pendidikan, semakin banyak bangkunya, semakin tinggi, semakin sedikit, semakin sedikit. Dan apa yang terjadi? Anak-anak kita lewat, lepas. Mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan hingga tuntas. Kita ingin memastikan jumlah bangku kelas 1 SD harus sama dengan bangku kelas 7 SMP. Harus sama dengan bangku kelas 9 SMA. Sehingga, maaf, kelas 10 SMA. Sehingga mereka masuk SD kelas 1 punya kepastian bisa sampai tuntas. Ibu sekalian di banyak tempat ketika ibu melahirkan anaknya, kalau dipandang dengan kondisi yang terbatas, banyak dari mereka yang anaknya tidak pernah bisa lulus dari SMP, tidak pernah bisa lulus dari SMA, karena bangku tidak tersedia di tempat itu. Kita bukan hanya ingin membereskan soal PBDB, tapi kita ingin setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Karena pendidikan ini adalah eskalator sosial ekonomi. Bandung adalah saksi eskalator itu. Banyak anak dari keluarga biasa-biasa saja, dapat kesempatan sekolah ke Bandung, dia menjadi seseorang yang kesejahteraannya meningkat secara luar biasa. Kami istilahkan eskalator. Kenapa eskalator? Eskalator itu tangga berjalan. Begitu dapat eskalator, dia akan terbawa naik ke lantai atas. Dia melangkah ataupun tidak, dia akan terbawa ke atas. Eskalator ini harus dibuka untuk semua. Jangan sampai hanya untuk sebagian. Dan seringkali problem ini tidak kita selesaikan dengan tuntas. Mas, saya analogikan sekalian seperti kalau kita lagi ada acara rame-rame yang saya pernah cerita. Kadang-kadang kita foto bareng-bareng. Suka kan kita foto bareng kalau lagi ada acara. Nih misalnya Mas Ahaye datang, nanti Mas Ahaye dikerubut mau foto sama-sama. Masuk LV-selfie rebutan, ketat sekali rebutan itu. Dorong-dorongan, udah dorong-dorongan panjang, nanti gak lama ada yang bilang, udah-udah-udah-udah, Mas Ahaye capek, Mas Ahaye capek. Siapa yang bilang begini? Yang udah selfie. Yang udah selfie itu udah-udah-udah. Lah yang belum selfie, kepengen selfie. Yang udah bilang, udah-udah-udah ya gitu. Nah bangsa kita sering begitu, yang udah terdidik, maju, berkembang, menutup kesempatan kepada mereka yang ingin mendapatkan keselaraan kesempatan. Tidak boleh, tidak boleh. Tanpa kita sadari, kita melakukan itu. Tanpa sadari, sehari-hari juga kita sering begitu. Kita harus buka bangku-bangku baru di tempat-tempat yang kekurangan bangku, sehingga setiap anak dapat kesetaraan kesempatan. Dan kemudian bicara tentang perekonomian secara luas. Tadi sempat disinggung juga tentang lapangan pekerjaan, skala ekonomi. Kita menyaksikan bahwa lapangan pekerjaan harus diperluas. Yang kita butuhkan lebih jauh adalah satu, mendorong sektor mikro dan kecil untuk berkembang lebih luas. Caranya menelisik semua regulasi yang menghambat tumbuhnya yang kecil. Semua regulasi yang terkait yang kecil harus direview. Semua kebicaraan harus dipertanyakan. Siapa dapat apa, berapa besar, kapan, dimana. Terkait dengan kesempatan. Prinsipnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita tidak perlu memusuhi yang besar. Seringkali kalau kita mau membesarkan yang kecil, semangatnya memusuhi yang besar. Jangan, yang besar biar tumbuh makin besar, tapi yang kecil harus tumbuh menjadi besar. Nah, ini dilakukan dengan satu regulasi. Ada contoh ya mas, ketika kami melalui Jakarta. Jakarta ini kalau mau membangun gedung perumahan yang tinggi untuk apartemen misalnya, lahannya minimal 5.000 meter. Di Singapura, di Tokyo, di Hongkong, 1.000 meter sudah bisa bikin bangunan tinggi. Apa artinya kalau 5.000 meter baru boleh bikin tinggi? Artinya hanya pelaku raksasa yang bisa bikin bangunan tinggi. Karena 5.000 meter di Jakarta itu mahalnya gak kira-kira. warga yang punya tanah 1.000 meter gak bisa bangun. Kenapa? Karena dia harus bangun 5.000 meter. Konsolidasinya saja mahal. Tanpa kita sadari, regulasi kita membesarkan yang besar dan mengecilkan yang kecil. Ini yang harus diubah. Semua kebijakan direview supaya terjadi kesetaraan. Jadi bukan sekedar mikro itu baru, banyak halangan untuk yang mikro, yang kecil, justru datang dari kita tanpa kita sadari. Yang kemudian prinsip yang kedua adalah dorong reindustrialisasi. Justru kita harus melakukan industrialisasi lagi. Di berbagai tempat yang hari ini belum menyaksikan industrialisasi. Indonesia sudah merasakan industrialisasi. Tapi industrialisasi itu di perusahaan di Jawa. Di Jawa terutama bagian barat. Di Jawanya juga bagian utara. Bagian selatan Jawa itu beda sekali dengan bagian utara Jawa. Reindustrialisasi inilah arah ke depan. Sehingga kita akan bisa memiliki kawasan-kawasan industri di berbagai wilayah Indonesia. Urbanisasi akan terjadi, itu tidak apa-apa. Bukan jakartanisasi. Yang sering terjadi adalah jakartanisasi. Orang pindah ke Jakarta karena di Jakarta pusat perekonomian. Kita perlu membangun lebih dari 12 pusat perekonomian penggerak se-Indonesia di kota-kota yang sekarang ada di Indonesia. Itu nanti akan memperluas lapangan pekerjaan. Menambah lapangan pekerjaan secara sistemik di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan prinsip pembangunan infrastruktur seperti tadi disampaikan kita dorong terus. Kita sudah melakukan banyak infrastruktur makro. Jangan lupa infrastruktur mikro. Infrastruktur mikro ini apa? Air bersih untuk semua. Bayangkan air bersih. Di Jawa Barat ini banyak nama dimulai dengan C, bukan? Karena apa? Air. Tapi minum air kita lebih mahal daripada BBM kita. Dan apa yang terjadi? Makin hari kita makin menganggap ini bukan masalah. Seakan-akan air bersih yang mahal itu adalah kenyataan hidup. Tidak. Kita harus mengembalikan agar air bersih itu betul-betul menjadi terjangkau oleh setiap rakyat dimanapun berada. infrastruktur mikro, air bersih. Kalau di Jakarta kita menyaksikan betapa beratnya ini. Yang kedua, kebutuhan pokok dasar. Seperti infrastruktur untuk gas. Yang seluruh keluarga sekarang memerlukan itu. Jadi ketika bicara infrastruktur, bukan hanya infrastruktur makro, tapi juga infrastruktur mikro yang akhirnya juga nanti memberikan kesempatan pada lapangan pekerjaan. Dan perekonomian yang kita dorong adalah perekonomian memberikan ruang pada swasta yang lebih besar. Sektor swasta harus berkembang. BUMN menjalankan fungsinya untuk pembangunan. Hal yang sudah bisa dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan swasta murni, kerjakan dengan swasta. Kenapa? Karena swasta memiliki bottom line, untung rugi. Mereka harus beroperasi dengan efisien. Ini yang harus kita dorong. Ada pun BUMN mengambil peran untuk pembangunan. Karena pemerintah sejatinya punya dua badan. Yang satu namanya birokrasi, yang satu namanya korporasi. Dua-duanya tangan negara. Ada hal yang digunakan birokrasi, ada hal yang harus menggunakan korporasi. Dan korporasi ini karena kelenturan, keleluasaan untuk mereka melakukan kerjasama, melakukan aktivitas usaha, karena itulah bentuknya korporasi. Tapi intinya adalah untuk melakukan pembangunan. Itu kita ingin kembalikan. Dengan demikian, maka BUMN fokus pada hal-hal yang menyangkut kepentingan strategis nasional. Menyangkut hajat-hajat hidup orang banyak. Ada pun hal yang tidak menyangkut kepentingan strategis, dorong swasta. Lalu pemerintah dapat pendapatan dari mana? Pemerintah tidak memandang BUMN sebagai sumber pendapatan. Pendapatan negara sumbernya pada pajak. Makin besar perekonomiannya, makin besar pajaknya. Tapi kalau kita menggunakan badan usaha milik negara, fokusnya untuk meningkatkan pendapatan negara, di situ terjadi konflik of interest. Di satu sisi kita regulator, di sisi satu lagi kita market player. Dan itu tidak akan pernah menghasilkan sustainability untuk kemajuan. Nah mungkin. Jadi, berikan ruang itu pada dunia usaha. Dan dunia usaha siapa? Ya dunia usahanya kita-kita juga. Berikan kesempatan pada siapa? Pada yang kecil dan menengah. Untuk bisa mengisi ruang-ruang yang selama ini digunakan oleh BUMN. Dengan begitu muncul pengusaha-pengusaha baru. Mereka generasi baru yang mengambil peluang. Dan biarkan BUMN mengambil peran-peran strategis-strategik yang dimiliki oleh negara. Baik ibu sekalian yang kami hormati, kita menginginkan agar fasilitas-fasilitas seperti ini disiapkan secara serius. Fasilitas dari mulai regulasi sampai dengan pendanaan, pembiayaan, dan training. Yang terakhir, terkait dengan kesehatan. Tadi sudah disampaikan, kita ingin rakyat Indonesia memiliki jaminan rasa tenang untuk hidup sehat. Tentu itu mulai dari kegiatan yang sifatnya promotif, preventif, baru kuratif. Hidup sehat dari awal. Kita perlu memperhatikan dengan serius makanan-makanan yang beredar di masyarakat. Itu terlalu yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Karena konsumsi anak-anak kita membentuk perilaku makan-minum yang akan berdampak pada kesehatan mereka di kemudian hari. Terlalu banyak problem kesehatan yang muncul di usia lanjut, karena di usia belia tidak ada perencanaan tentang makanan sehat bagi anak-anak kita. Kita harus seriusin untuk menyiapkan makanan sehat, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai dengan anak-anak usia sekolah. Itu terbentuk, maka kita akan memiliki generasi masa depan yang lebih sehat. Sering ini tidak menjadi perhatian, karena kita berbicara dalam politik ingin hal yang kelihatan konkret dalam 5 tahun. Yang seperti ini kelihatannya masa depan, tapi ini mendasar. Dan kalau itu kita bisa kerjakan dari aspek promotif, kita akan mempromosikan hidup sehat. Dan kemudian yang sehari-hari jadi problem adalah para tenaga kesehatan, tenaga medis harus diajak bicara tentang bagaimana mengelola fasilitas kesehatan agar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan rakyat mendapatkan pelayanan dengan baik. Saya ingin ingatkan, tidak cukup hanya bicara dengan penerima jasa kesehatan. Para tenaga kesehatan harus diajak bicara, para dokter, para medik, perawat, mereka yang berada di lapangan harus memberikan masukan. Bila semuanya hanya diatur oleh BPJS, dokter pun terikat, perawat pun terikat, pasien pun terikat, izinkan kita melakukan reformasi atas pelayanan itu. Jangan lupakan peran dokter, jangan lupakan peran perawat, tapi juga jangan tiadakan kepentingan pasien. Diajak bicara, susun sama-sama. Itu namanya pendekatan kolaborasi. Kita tidak memusuhi rumah sakit, kita tidak memusuhi dokter, justru harus belajar dari para dokter. Harus ambil pelajaran dari pelayanan kesehatan. Dan lihat kenyataan. Dari situ susun sistem yang baik, lalu negara hadir memberikan pembiayaan yang cukup, sehingga pelayanan kesehatan merata untuk semuanya. Masahi, Bapak-Ibu sekalian, saya hormati. Ini adalah empat hal yang perlu menjadi perhatian dan akan menjadi perhatian kita. Satu, masalah biaya hidup. Yang kedua, tentang pendidikan. Tiga, lapangan pekerjaan. Keempat, kesehatan. Empat hal ini yang insya Allah akan menjadi agenda pertama dan terutama untuk kita bereskan di lima tahun ke depan, bila kita diberikan amanat untuk bisa memperbaiki yang sudah ada hari ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk Kang Anies Rashid Baswedan dan juga Kang Ahaye sebelumnya yang sudah menyampaikan orasi-orasi dan juga membakar semangat kita. Dengan disampaikannya orasi-orasi beliau.